Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krim Mabes Polri Rabu kemarin memeriksa enam korban penipuan investasi bodong binari option dengan aplikasi Binomo. Mereka membawa sejumlah dokumen sebagai barang bukti terkait dengan investasi bodong yang dilaporkan. Sejumlah korban penipuan investasi bodong binari option dengan aplikasi Binomo Rabu kemarin diperiksa penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Baris Krim Polri. Seluruh korban diperiksa sebagai saksi untuk terlapor seorang afiliator berinisial IKA. Saat pemeriksaan, kenam saksi membawa sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, mutasi rekening, bukti transfer dan sejumlah bukti terkait dengan investasi bodong yang dilaporkan. IKA dan kawan-kawan ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Padir dan kawan-kawan ini tidak terbatas. Begitu ada korban yang mengalami kerugian di bawah afiliator siapa, nanti tinggal kami masukkan bukti-bukti itu dan itu akan diusul oleh... Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai binari option tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan apalagi instrumen investasi, melainkan sebuah perjudian. Aplikasi Binomo, satu dari 122 aplikasi trading yang diblokir, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, dan Kementerian Perdagangan. Akibat investasi bodong ini, sejumlah pemilik aplikasi Binomo mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews, melaporkan.